Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tieswidi Rahayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalain juga lonceng notifikasinya Dan jangan lupa share juga ke teman-temannya Jadi informasi yang aku berikan itu bisa bermanfaat Untuk teman-teman pejuang Universitas Negeri Jakarta Jadi alhamdulillah sekali setelah beberapa minggu Aku gak bisa upload video karena beberapa hal Dan alhamdulillah aku bisa aktif lagi di channel youtube aku Semoga kedepannya aku bakal sharing ke kalian terkait latihan soal jalur masuk, UTBK, dan yang lainnya Semoga nanti teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari channel youtube aku Nah disini aku mau share terkait penerimaan maizwa baru Universitas Negeri Jakarta melalui jalur prestasi Nah disini untuk jalur prestasi itu termasuk jalur mandiri Yang dibuka khusus oleh Universitas Negeri Jakarta Nah disini untuk alur pendeftaran yang pertama Yaitu teman-teman harus membuat akun Membuat akun di websitenya Universitas Negeri Jakarta Kemudian yang kedua teman-teman harus mencetak login Kemudian mencetak kartu tagihan Yang ketiga membayar tagihan Kemudian yang keempat login kembali untuk mengisi biodata Mengupload foto dan berkas lainnya Jadi disini Untuk teman-teman bisa mengakses Mengisi biodata Kemudian mengupload foto dan berkas Teman-teman itu harus membayar tagihannya terlebih dahulu gitu kan Berbeda dengan beberapa video yang udah aku contohin ke kalian Kayak gitu Kemudian yang kelima ini harus memeriksa data Kemudian mencetak kartu peserta Penmaba di Universitas Negeri Jakarta Kemudian yang ketujuh mengikuti seleksi Dan yang kedelapan pengumuman Penmaba jalur prestasi Nah disini untuk Websitenya nanti bakal aku share Dimana link pendaftaran ini sedang dalam perbaikan Nah disini untuk timeline pendaftaran Jalur prestasi Universitas Negeri Jakarta Untuk pendaftarannya dibuka pada bulan April Sampai 10 Juni 2022 Kemudian pengumuman kelulusan portofolio 15 Juni 2022 Pelaksanaan ujian wawancara 23 Juni 2022 Pengumuman akhirnya 29 Juni Kemudian pengisian data Untuk uang kuliah tunggal Atau UKT ini pada tanggal 24 Sampai 31 Juli 2022 Pengumuman UKT 1 Agustus 2022 Dan pembayaran UKT Serta registrasi Dilakukan pada tanggal 2 Sampai 12 Agustus 2022 Jadi teman-teman silahkan untuk dicatat ya Jadwal pendaftaran Jalur prestasi Universitas Negeri Jakarta Nah kemudian ini persyaratannya ya Dimana persyaratan untuk bisa masuk Di jalur prestasi yang pertama Siswa SMA Atau yang sederajat Lulus tahun 2021 Berarti yang lulus tahun 2022 ini Ibaratnya yang masuk 2021-2022 gitu kan Kemudian sudah memiliki jasa Atau surat keterang lulus Jadi buat teman-teman yang 2022 Yang ibaratnya kelas 12 sekarang Itu kan belum memiliki jasa nih ya Harus membuat surat keterang lulus Kemudian kartu identitas diri Dan memiliki prestasi Seperti yang telah ditentukan Nah disini untuk jenis prestasi Dan lingkup prestasinya Ini untuk bidang saintek Ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan teknologi Kemudian bidang sosial, humaniora Ada ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan lomba depat Dan untuk yang bidang seni dan sastra Ada seni musik, seni tari, seni peran Kemudian seni rupa, lomba baca menulis Dan lomba baca puisi Sedangkan untuk bidang olahraga Ini semua bidang olahraga ya Disini kemudian ada juga bidang musabakoh Dimana bidang yang dimusabakohkan ini ada 13 jenis Ada tilawatil Quran atau teki Ini lomba membaca Al-Quran Itu ya Jus 1 sampai jus 30 Kemudian ada tartilil Quran Ini lomba tadarus Al-Quran Dengan bacaan muratal Jus 1 sampai 30 Dan sebagainya sampai 13 Jadi teman-teman silakan yang memiliki kejuaraan Di bidang prestasi gitu kan Silakan teman-teman bisa mengupload Dan mengikuti jenis jalur masuk Di prestasi Universitas Negeri Jakarta Kemudian ini untuk lingkup prestasinya Internasional dan Nasional Dimana internasional ini merupakan prestasi Yang dihasilkan di tingkat internasional Mulai tahap penyaringan tingkat nasional Sampai mewakili Indonesia Penyelenggara lombanya ini harus Lembaga resmi yang terkait dengan lomba Dan lomba bergu maupun individu Jadi untuk teman-teman yang memilih kejuaraan bergu Boleh untuk mengikuti Kemudian untuk prestasi nasional Ini yang didapatkan di tingkat nasional Baik melalui tingkat Dari tahapan provinsi Sampai tingkat nasional Kemudian penyelenggara lombanya ini Juga harus lembaga resmi Yang terkait dengan mata lomba Jadi kalau misalnya lomba Saintec gitu kan Yaudah berarti harus sesuai gitu Kemudian minimal juara tiga ya Untuk nasional Dan boleh lomba bergu maupun individu Ini untuk biaya pendaftaran Di jalur prestasi yaitu 400 ribu Jadi teman-teman silahkan untuk dipikirkan kembali Apakah akan melalui jalur prestasi Atau jalur yang lainnya Nah disini untuk tata cara pembayaran Bisa langsung melalui taylor mandiri Ini ada tata caranya Kemudian cara pembayaran melalui ATM BNI Juga ini sudah ada tutorialnya Kemudian untuk cara pembayaran melalui mandiri online Juga sudah ada tutorialnya ini ya Teman-teman silahkan untuk mengikuti Kemudian untuk cara pembayaran melalui Internet mandiri Internet banking juga sudah ada disini Dari poin 1 sampai 11 Kemudian cara pembayaran via taylor mandi BNI itu juga sudah ada Jadi teman-teman silahkan untuk di Ikuti gitu kan Ini untuk cara pembayaran via ATM BNI Juga sudah ada Nanti teman-teman silahkan untuk Pilih aja gitu kan Sesuai dengan ATM yang teman-teman miliki Ini untuk cara pembayaran via internet banking BNI Juga sudah disediakan Caranya gimana Untuk tata cara pembayaran melalui ATM BTN juga sudah ada ya Jadi teman-teman silahkan untuk diikuti Oke Nah kemudian untuk program studi yang disediakan Di jalur prestasi Ini ada banyak di fakultas ilmu pendidikan Ada bimbingan konseling Manajemen pendidikan Sampai teknologi pendidikan Ini ada jurusan di bidang ilmu pendidikan Ini masuknya kelompoknya sosum ya Dan jenjangnya S1 Kemudian fakultas bahasa dan seni Ini ada beberapa jurusan Dimana dari pendidikan bahasa Arab Pendidikan bahasa Indonesia Ini masuknya bahasa dan seni ya Kemudian pendidikan bahasa Jepang Bahasa Inggris Jerman Dan sampai sastra Inggris Ini juga masuknya kelompok sosum Dan jenjangnya itu S1 Kemudian untuk fakultas matematika Dan ilmu pengetahuan alam Ini ada biologi Fisika, ilmu komputer, kimia Kemudian kalau pendidikan-pendidikan Juga masuknya Fakultas matematika Dan ilmu pengetahuan alam Dimana ada pendidikan biologi Fisika, kimia, matematika Dan statistika Ini statistikanya murni ya Bukan pendidikan Ini masuknya kelompok Saintec Dan jenjangnya S1 Kemudian ada fakultas ilmu sosial Ada hubungan masyarakat Perjalanan wisata Ilmu komunikasi Pendidikan agama Islam Pendidikan geografi Pendidikan ilmu pengetahuan sosial Pendidikan Pancasila Keluarga negaraan Pendidikan sejarah Pendidikan sosiologi Sosiologi, geografi Ini masuknya kelompok Sosum Jenjangnya D3 Ada Yang hubungan masyarakat Dan perjalanan wisata Ini D3 Dan yang lainnya adalah Jenjang S1 Kemudian ada fakultas teknik Dimana disini tuh banyak ya Ada bisnis jasa makanan Ini masuknya Ada yang D3 Ada yang S1 Dimana Ini dari Bisnis jasa makanan Sampai jurusan teknologi mesin Ini masuknya jenjang D3 Dan kemudian Untuk pendidikan informatika Sampai jurusan sistem dan teknologi informasi Ini masuknya Saintec S1 Kayak gitu Jadi teman-teman bisa harus membedakan ya Mana yang D3 dan mana yang S1 Kemudian ada fakultas ilmu olahraga Ini ada ilmu keolahragaan Kemudian sampai pendidikan kepelatihan olahraga Ini masuknya ada yang Saintec dan ada yang sosum Jenjangnya S1 Nah teman-teman silahkan untuk memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat kalian Dan Keinginan kalian gitu Ini kemudian ada jurusan fakultas ekonomi Ini semua jurusannya ada di fakultas ekonomi Itu masih bisa didaftar di jalur prestasi Jenjangnya D3 dan S1 Sosum semua Kemudian ada fakultas pendidikan psikologi Ini masuknya ke psikologi murnia Ini Sosum ya S1 Jadi teman-teman silahkan untuk dipilih Jurusannya sesuai dengan background dari teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau linjur Diusahakan teman-teman itu sudah siap Untuk hasilnya nanti bagaimana Dan yang lainnya gitu kan ya Jadi teman-teman jangan sampai menyesal Ketika teman-teman mengambil lintas jurusan Oke mungkin segitu aja ya penjelasan dari aku Terkait jalur mandiri Universitas Negeri Jakarta Yang dibuka melalui jalur prestasi Nanti teman-teman bisa untuk mendaftar Dan teman-teman silahkan untuk di-upload Semoga Terima kasih Terima kasih.